Intro Intro What's up girls Kembali lagi bersama gue Bimogifari Di channel Bimogifari Di video kali ini gue akan membahas tentang bahasa-bahasa tubuh Laki-laki maupun wanita Yang suka dengan kalian Atau yang kalian suka juga Dan gue yakin setelah kalian nonton video ini Kalian gak akan ada pertanyaan yang muncul di kepala kalian Atau di hati kalian Dia suka gak sih sama gue? Cuma baik aja deh Oh, enggak Itu adalah bahasa tubuh dari mereka bahwa mereka suka Kepada kalian Tanda yang pertama adalah Mereka bermain dengan rambut mereka Kalau perempuan mungkin muter-muterin Atau sekedar main Kalau laki-laki mungkin ngerapiin rambutnya Atau gimana dan itu bukan iseng Atau mungkin sekedar emang mau ngerapiin rambut Enggak, itu adalah bahasa tubuh yang mereka Sadar gak sadar lakukan dan mereka ingin Terlihat keren selalu di depan kalian Gak mungkin ada orang yang ketemu dengan orang yang dia suka terus mau kelihatan jelek Make sense? Apalagi setelah mereka bermain dengan rambut mereka melanjutkan dengan Tanda yang kedua adalah Mereka gak sengaja menyentuh kalian Mungkin disini Oh, sorry Gue perbaiki Mereka sengaja menyentuh kalian Mungkin disini Atau disini Atau malah Main bahu Dan gue tekankan Itu mereka bukan gak sengaja Tapi emang sengaja Yang berarti Mereka tertarik dengan kalian Apalagi ditambah dengan Main rambut habis itu Tanda ketiga adalah Arah kaki mereka Arah kaki orang yang suka dengan kita Seharusnya ketika berdiri Ketika berbicara dengan kita Kakinya mengarah kepada kita Lurus Kalau misalnya kita lagi ngobrol dengan satu grup Misalnya tiga atau empat orang Perhatikan kakinya Kalau kakinya terbuka seperti ini Terus kalian berada di tengahnya Itu udah jelas kalian suka Eh kok kalian suka? Itu udah jelas mereka suka dengan kalian Tapi kalau misalnya kalian berada disini Terus kakinya menghadap ke sana Yang ngobrol cuma bagian badan atas menghadap ke kalian Don't question about it Dia gak suka dengan kalian Ataupun dia gak tertarik dengan kalian So kita skip ke Yang keempat Tanda yang keempat adalah Tertawa dengan candaan kalian yang gak Lucu-lucu banget Canda yang menurut kalian itu sebenarnya gak Segitu lucunya Tapi mereka tertawa Yang lebih dari ekspektasi kalian Itu udah jelas banget Bahwa mereka tertarik dengan kalian Mau kalian ngapain gitu ya Mereka akan suka Mereka akan tertarik Dan mereka akan memberikan respon Yang bagus terhadap kalian Demi menjaga hati kalian Tetap in the good mood Tetap merasakan bahwa Kalian berhasil menyenangkan si Lawan bicara kalian So itu adalah empat tanda basic Yang bisa kalian baca Kepada setiap orang Yang kalian suka Mungkin Jadi kalian gak perlu mempertanyakan bahwa Dia itu suka gak sih sama gua Atau Dia cuma baik aja kepada orang Enggak Mereka ada ketertarikan kepada kalian Dan ketertarikan itu Bisa bertambah Dan bisa Mengurang Mengurang Berkurang Jika kalian tidak peka Membaca Bahasa tubuh mereka So Setelah video ini Kalian perhatikan siapapun Khususnya orang yang kalian suka Karena itu bisa mempengaruhi Status kalian Yang jomblo Bisa jadi Ya I don't know Ya pokoknya gue harapkan yang terbaik Buat kalian semua Supaya kalian bisa menjadi orang yang Awesome amazing And wonderful And you just have to Mereka 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 Terima kasih telah menonton!